Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada Dari Sabang sampai Merauke tentunya Semoga kalian tetap sehat walafiat Dan juga cita-cita kalian dikabulkan Allah SWT Tidak lupa saya ucapkan Jazakumullahu Khairan Kastiro Kepada semua pihak terlebih guru pendidikan agama Islam Saya aturkan salam satu profesi Salam cinta tanah air Salam untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa Baik anak-anakku sebangsa dan setanah air Juga ibu bapak guru yang saya hormati Saya tidak akan banyak bahasa basi Karena dikhawatirkan lebih panjang timingnya Kita lanjutkan untuk materi kelima Dari Pendidikan Agama Islam dan Udi Pukerti Semesta Reganjil kelas 3 Dengan materi Makna sholat Ibu bapak guru yang saya hormati Juga anak-anakku Dari Sabang sampai Merauke Yang dicintai Silahkan Kalian semua Boleh disimak Dalam Modul ini Karena semua materi Dari Kelas 3 Semesta Ganjil ini Juga pelajaran 5 Adalah makna sholat Kalian bisa dibaca Kemudian Dipahami Perhatikan kamarnya Kalau bisa Kalian buat Resumonya Silahkan Ini tidak Berbayar Silahkan gratis Mau disebar pun Tidak apa-apa Supaya Amal ibadah kita Lebih Banyak lagi Nah anak-anak Silahkan ya Dari makna sholat ini Kemudian yang kedua Nah ini Isi materinya Dari makna sholat itu Yang pertama Mensyukuri nimat Allah Kemudian makna sholat Dan praktik Sholat Yang pertama Mensyukuri nimat Allah Nah anak-anak Dari sahabat sampai merauke Juga ibu bapak guru GPI yang saya hormati Silahkan Dilihat Modul ini Ya Daripada Mencari referensi buku yang lain Lebih baik ini Simpel Dan bisa disaku Ya Tidak repot Istilahnya tidak repot Jadi anak-anakku Silahkan Kalian Simak Pelajaran Dari Sholat ini Dari sub Dari sub Bahasan yang pertama Atau A Mensyukuri nimat Allah Silahkan Dibaca Ya Dibaca Kemudian Ini lanjutannya Ya Nah Disini ada Kata apa saja Kenimatan memberikan Allah Kepada manusia Ya Kenimatan Pembedaan Allah itu Panyak Disini cuman Ada lima Poin saja Yang Bapak lampirkan Ya Karena Dihawatirkan Terlalu panjang Timing waktunya Nah Di antaranya Badan kita Sehat dan kuat Kemudian memiliki Keimanan yang kuat Ya Mendapatkan Rezeki setiap hari Memiliki Akal yang sehat Dan masih banyak Kenimatan yang Kita terima Ya Jadi artinya Nikmat Allah itu Tidak akan terhitung Sebagai mana Dalam alpukannya Jelaskan Waing Ta'udu Nikmat Allahi Latuh Suha Dan jika Kalian menghitung Nikmat Allah Latuh Suha Tidak Kalian tidak akan Dapat Menghitungnya Silahkan Ini materinya Kamu Disimang Mudah-mudahan Mater ini juga Bisa membantu Para Kreator Yang punya Anak-anak DSD Atau DMI Ya Bisa Dibuka Ini Dari Persembahan Blog Denikwa Suara Mudah-mudahan Blog Denikwa Suara Bisa membawa Keberkahan Untuk kita semua Kemudian Yang B Makna Sholat Atau yang kedua Makna Sholat Nah disini Ada arti sholat Menurut bahasa Itu doa Kalau dibacakan Sama Bapak Atau sama kakak Tidak mungkin Jadi silahkan Kalian baca sendiri aja Simak Ya Kemudian Dipahami Terutama dipahami Ya Terutama dipahami Silahkan Kita lanjutkan Nah disini Jika kamu ingin Menjadi orang yang bersyukur Ini caranya Ini ya Yang pertama Sholatlah tepat Pada Waktunya Ya Jadi jangan disuruh Sama bunda ayah Atau sama Kakak Ya Sama tete Sama aa Atau sama siapa saja Ini Jadikanlah Sholat itu merupakan Kebutuhan Pokok Seperti kita Makan Makan Kalau kita tidak makan Maka kita akan Kelaparan Kalau kita tidak sholat Maka kita akan Perugi dunia A Herat Ya Seperti itu Kemudian Jangan pernah Menunda waktu Sholat Kecuali Kalau kita sedang Menuntut ilmu Itu Agama Memberikan Keninganan Silahkan Tuntut dulu ilmu Kemudian Kalau sudah selesai Baru Sholat Ya Kalau kita lengang Wato Leng Apa artinya Punya Waktu Tidak sedang Apa-apa Sedang main Atau sedang Main game Terutama ya Gadget Sekarang lagi Musim-musimnya Sudah Jamannya Tinggalkan Tinggalkan Lebih Mana nih Karena sholat itu Eee Adalah Salah satu Bukti Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian yang ketiga Sholatlah dengan tertib Lima kali sehari Ya Mulai dari wudhu Kemudian Diawali dengan Takbiratul ikhram Dan diakhiri dengan Salam Jangan Cepat-cepat Seperti Apa itu Kilat Itu sholat tidak akan diterima Seperti itu Apalagi Sholatnya main-main Ketawa ketewi Ah Itu mah Harus diulangi Maka itu Bakal jadi Apa namanya Perbuatan dosa Untuk kita Maka kita Jangan dibiasakan Sholat seperti itu Tertib Pokoknya Mulai dari Gerakan Kemudian Bacaan-bacaan Sholatnya Sampai dengan Salam Kemudian Tambahlah Sholat padu Dengan sholat suna Terutama Rewatitnya Rewatitnya Jangan Kamu tinggalkan Baik Ibu bapak Tolong ajarkan Kepada Anak-anaknya Kepada Siswa didiknya Jangan Sampai Jangan dilupakan Sholat padu Diiringi Atau dibarengi Dengan Sholat Rewatitnya Karena Kata nabi S.A.W. Menjelaskan Bagaimana Siapa yang menjaga Sholat Rewatit Setelah Sholat padu Maka Ya Kita Atau mereka Akan Diharamkan Masuk neraka Itu ya Itu dalam Keterangannya Kita lanjutkan Anak-anak Ibu bapak guru Yang Saya Banggakan Nah ini ya Makna sholat Yang harus Kita ketahui Bersama Silahkan Anak-anak Juga ibu bapak guru Baca Atau Simak Sebaik-baiknya Supaya Bukan untuk Anak-anak juga Untuk kita semua juga Ini sangat bermanfaat Sebetulnya Karena Seiring dengan Perkembangan zaman Kita Harus Mempunyai Keseimbangan Hidup ini Supaya apa Hubungan kita Dengan Allah Tetap terjaga 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 Nah untuk praktik sholat Pertama Harus diperhatikan Sarat sholatnya Sarat sholatnya Untuk praktik sholat Sholat itu Banyak Yang memberikan Yang memberikan Apa namanya Komentar Memberikan pendapat Tapi Semuanya benar Benar Tentu Mereka mempunyai Apa namanya Keterangan 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 Tetapi Ya Kita Harus Mengambil Keterangan Yang Betul-betul Sholhi Karena tidak bisa Sembarangan Ibadah itu Kita Buat sendiri Ya Buat sendiri Semuanya Ibadah itu Sudah di Atur oleh Nabi Sallallahu Alihi Wassalam Ya Tentunya Kita harus Melihat Redaksi Ibadahnya Sesuai dengan Apa yang Dicontohkan Oleh Nabi Kita Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Nah Di antara Sarat sholatnya Ya Ada Sarat Sholat Itu Dua Sarat Wajib Dan Sarat Sah Nah Kalian Baca Saja Ya Disini Ada Sarat Wajib Sholat Ya Ada Sarat Sah Sholat Ini Karena Materinya Cukup Lumayan Banyak Jadi Bisa Disimak Dibaca Sama Kalian Ya Ini Sarat Wajib Sholat Apa saja Isinya Kemudian Sarat Saitu Sholat Supaya Kamu Mengetahui Karena Ibadah itu Harus dengan Ilmunya Ya Ibadah itu Sedangkan ilmu Apapun Apapun Supaya Kita Mendapatkan Kebahagiaan Itu Tentu 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 Dengan ilmu Pasti Dengan ilmu Ya Apalagi Ini Sholat Sholat itu Bukan Dunia Saja Yang kita Peroleh Tapi Akhirat pun Kita akan Kapai Insyaallah Ya Yang penting Ibadahnya Benar Nah Benar Di antaranya Kita harus Mengetahui Syarat Wajib Sholat Apa Saja Kemudian Syarat Sahnya Sholat Apa Saja Jadi Kalian Bisa Perhatikan Bisa Baca Kemudian Pahami Lalu Rukun Sholat Ini Rukun Sholat Itu Ada Niat Oh Ya Arti Rukun Sideri Itu Adalah Yang Mesti Kita Kerjakan Jangan Kita Tinggalkan Ya Jangan Kita Tidak Dikerjakan Karena Kalau Tidak Mengerjakan Salah Satu Rukun Maka Sholat Tidak Sah Atau Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Silahkan Kamu Simak Disini Ya Simak Disini Mudah Mudah Apa Yang Bapak Sampaikan Dalam Video Ini Bisa Menjadi Apa Mampat Untuk Kita Semua Terutama Anak Anak Sebangsa Dan Setanah Air Dari Sabang Sampai Merauke Terutama Terlebih Terutama Terlebih Anak Anak Bangsa Yang Berduduk Yang Sedang Duduk Di SD Kelas 3 Silahkan Baca Simak Dan Pahami Kita Lanjutkan Bapak GPI Yang Saya Hormati Sunnah Solat Apa Sunnah Itu Sesuatu Yang Apabila Dikerjakan Akan Mendapatkan Pahala Dan Jika Ditinggalkan Tidak Mendapat Dosa Sunnah Solat Dibagi Dua Sunnah Oliah Dan Sunnah Vialiah Kalian Juga Bisa Baca Disini Bisa Dibaca Kalau Ada Videonya Kan Kalian Enak Kemana Manapun Kalian Tidak Akan Apa Namanya Lupa Lupa Sedikit Baca Lihat Videonya Ini Enak Gitu Ini Ilmu Apalagi Nanti Kalian Sebarkan Ilmunya Ini Akan Menjadi Sesuatu Yang Bermanfaat Untuk Kalian Juga Untuk Kalian Juga Nanti Di Yang Umur Akhir Nah Anak Anak Yang Bapak Cintai Juga Ibu Bapak Guru GPR Yang Saya Hormati Ini Isi Isinya Dari Modul 5 Ini Seperti Ini Makna Sholat Sangat Banyak Sekali Jadi Dengan Adanya Video Ini Insya Mudah Mudah Menjadikan Kemudahan Untuk Kita Semua Silahkan Anak Anak Bisa Diperhatikan Isinya Sunnah 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 Sholat Yang Berupa Perbuatan Disini Ada Isinya Nah Kemudian Sebelum Melakukan Praktik Sholat Perhatikan Hal Berikut Disini Ada Bersicilah Terlebih dahulu Dengan Wudhu Awas Hati-hati Wudhunya Harus Sempurna Jangan Asal Asal Wudhu Dan Diingatkan Wudhu Jangan Berbicara Atau Berkata-kata Karena Itu Akan Membatalkan Wudhu Tidak Boleh Berurutan Has Berurutan Baca Pokoknya Disini Ada Semua Ilmunya Jadi Sebelum Kamu Melaksanakan Sholat Yang Benar Kita Perbaiki Semua Baik Anak-anak Kemudian Ibu Bapak Guru Kita Perbaiki Dengan Membaca Modul 5 Ini Karena Bukan Anak-anak Saja Guru Juga Harus Memperbaiki Harus Memperbaiki Karena Ini Penting Karena Ini Sangat Penting Untuk Bekal Kita Ya Bekal Kita Lalu Nah Disini Ada Kamu Bisa Diresumi Di Resume Yang Penting Pentingnya Diambil Atau Kamu Nanti Setorkan Kepada Guru GPI Kamu Pak Ini Atau Ibu Ini Saya Sudah Selesai Untuk Menurut Semuanya Berikan Supaya Nanti Dinilai Oleh Ibu Bapak Guru Kalian Ya Itu Disini Bapak Sediakan Supaya Mempermudah Kalian Untuk Mendapatkan Ilmu Ya Karena Mendapatkan Ilmu Sangat Mahal Sangat Mahal Sekali Bapak Sediakan Disini Dengan Mudah Dengan Mudah Bisa Dibuat Kemana Silahkan Anak Anak Bisa Disimak Isi Dari Modul 5 Ini Tentang Bacaan Sholat Atau Makna Sholat Nah Yang Terakhir Disini Ada Beberapa Hal Yang Perhatikan Ketika Melaksanakan Sholat Ini Ini Ya Jangankan Kalian Mayang Masih Anak Anak Ibu Bapak Gurunya Saja Ya Karena Pikiran Dan Hati Ini Harus Benar Benar Husuk Kepada Allah Ketika Sholat Kita Belajar Kita Belajar Untuk Husuk Untuk Husuk Semua Kita Belajar Husuk Mudah Mudahan Sholat Kita Diterima Allah Setelah Kita Mempelajari Tentang Modul Yang Lima Ini Baik Anak Anak Ku Sebangsa Dan Setan Air Juga Ibu Bapak Guru GPI Yang Saya Hormati Itu Saja Modul Lima Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Dari Video Ini Membawa Kemudahan Kelancaran Dalam Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Terima 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 Keberkahan Dalam Hidup Kita Semua Sekali lagi Silahkan Kalau ada pertanyaan Kalian Sampaikan dalam komen Di bawah Apa namanya Youtube, video Youtube nya Ada komen nya Silahkan sampaikan disana Lain waktu bapak akan balas Juga ibu bapak guru sama ya Kalau punya jawaban Maaf punya pertanyaan Saya akan jawab Itu saja ibu bapak guru Anak-anakku sebangsa dan setenai Yang dapat bapak atau saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh